Oke cok di video kali ini gue bakalan coba main Genshin Impact lagi Dan saya bakalan menggunakan aplikasi Franco Kernel Manager untuk melihat frame per detik FPS dari gamenya Jadi langsung saja ke poin utama videonya cuy Seperti biasa paksa perenderan GPU kita aktifkan dan non aktifkan lapisan Huawei Menurut pengalaman pribadi saya, kalau non aktifkan lapisan Huawei gak diaktifkan bakalan ngeblank atau keluar hitam-hitam saat main Genshin Impact cuy Langsung saja ke poin selanjutnya cuy Disini saya pakai swap RAM 4GB Oke cuy langsung saja ke settingan Franco Kernel Manager nya cuy Disini saya menggunakan settingan ala saya sendiri ya cuy Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Btw modul yang saya pakai buat performa cuma satu yaitu Flush RAM cuy dan fungsinya buat ngebersihin RAM, tapi secara manual cuy Nah karena saya sudah pakai komen untuk ngejalanin Flush RAM nya, saya tinggal pencet komen nya doang cuy Oke cukup itu saja settingan yang saya pakai Jadi, langsung saja kita login cuy Karena disini saya belum update, jadi saya update dulu dan video saya save agar durasinya tidak lama-lama cuy A few moments later Oke kita sudah berada dalam gamenya cuy Langsung saja kita gemlut cuy Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton! terima menonton!